Intro Tulur Hari ini kita Mengunjungi Wilayah kurang Kucang Sewu Tepatnya di daerah Kalibokor Kencana Disini ada sesuatu yang Sangat menarik Mau tau apa yang itu yang menarik Ayo kita tunjuk Salah satu ketua RT Yang ada di RT1 RW5 Kurang Kucang Sewu Sip Pak Yono Soal sore Pak Yono Kita dari kabar Surabaya Pak Yono Pengen nanya Ini kok Saya lihat Pak Yono Sepertinya di kali ini Sudah bersih Pak Yono Terus Ada ikannya lagi Pak Yono Ini tujuan kita Awalnya adalah Membersihkan sungai Mengalih Fungsikan sungai yang sebelumnya Sudah terawat Menjadi Menuntukannya bersih Yang layak Untuk Di situ Di situ Karena itulah kita punya Hati yang kuat Yang ikannya itu punya Kemahuan kuat Ini memperkinkan sungai ini Supaya tidak dijual Sampah Dan tradisi membuang Sampah di sungai harus hilang Makanya kita terdapatkan Sampai berkali-kali Kita hitung 10 kali Di situ kita memandangnya adalah Partisitas warga dalam menjaga lindungan Alhamdulillah Terlaksana dengan baik Sehingga sungai ini Sekarang ada airnya lagi Sudah bisa kursi Kebiasaan buruk Buang sampah sudah hilang Sekarang kita tinggal merawat Dan memanfaatkan sungai yang apa ini Motivasi ke warga Supaya Nilai ekonominya ada di sungai ini Yang pertama adalah Pemiliki daya lutan Yang mana sekarang sudah digalangkan Jadi daya tersebut Nah itu buat itu Kebiasaan Itu nanti bisa Untuk perekonomian warga kita Supaya Warga itu Minyak penghasilan dari Pembibitan Atau Pembibitayaan ikan ini Sehingga Oh iya Pak Yono Kan ini kan tidak gampang ya Untuk membiasakan warga itu Tidak Buang sampah Sembarangan dikali Nah itu bagaimana Caranya Bapak Yono Sebagai ketua AT1 Mengajak warga Untuk peduli kali Ya Itu saya punya jawaban Pak Bahwa Psikologis Psikologis ya Psikologis orang Indonesia Itu takut Baca polisi Makanya kita gandeng Pak polisi Bapak Dimas Di Kolset Lubang Bapak Supaya Dia tampil Di sini Begitu beliau datang ke sini Tidak tampil Bersih-bersih sungai Dan juga Tabur Bening ikan Sehingga Masalah Masalah Takut Dan Berkuranglah Rasa Untuk Dua sampah Sembarangan Dua sampah Di sungai Terkurang Menjaga lingkungan Tercipta Karena rasa takut Karena kita Kalau kasih Pengertian Mereka gak mau Sehingga Akhirnya Dengan rasa takut Tapi kita gak Menanggut-menangguti Mereka Tampil Sendiri Untuk Bekerja Pak Yono Untuk Sumber Dana Dari mana Ini Pak Sumber Dana Apakah ada Bantuan dari Pemerintah Atau dari Suhadaya Masyarakat Sendiri Pertama Yang saya Tekankan Di sini Adalah Mengenai Kepedulian Pemerintah Kepada Masyarakat Kita Lihat Dari Pemerintah Yang Dilakini Pak Lura Itu Semangat Tinggi Untuk Tampil Di Pelingkungan Kita Di Wilayah Kita Untuk Pemerintah Dana Dari Suhadaya Masyarakat Itu Yang saya Perintah Di situ Saya beri Pengertian Bahwa Tidak Ada Hal Yang Otomatis Ya Saya Harus Keluarkan Dana Saya Dana Saya Keluarkan Setelah Itu Menjadi Toto Bagi Mereka Untuk Mengumpulkan Dana -Dana Yang Sehingga Terjitalah Kotong Meroyong Dalam Hal Pendanaan Di Masyarakat Setelah Kita Melaksanakan Itu Akhirnya Kita Mendapatkan Sponsorsif Dari Projek Tabes Untuk Memberikan Dana Juga Itu Diberi Kalau Tidak Banyak Tapi Yang Tiga Itu Dapat Hadiah Dari Lomba Pantaran Sungai Hadianya Uang Itu Kita Masyarakat Untuk Sungai Ini Bukan Belikan Ikan Terus Konsum Sikredap Di Sana Sepertinya Dan Kita Perlu Keramba Itu Juga Kita Ambilkan Dari Kas Jadi Sumber Dana Itu Pertama Dari Pribadi Lari Kepengrol Masyarakat Terus Mencari Donatur Akhirnya Kita Bisa Mengambil Uang Kas Kampung Kita Bisa Mendapatkan Hadiah Uang Seperti Itulah Tidak